Halo guys, selamat datang kembali di Fins Predator Fins Bali bersama saya Ivan Jadi di video kali ini kita bakal unboxing lagi Halo guys, selamat datang kembali di Fins Predator Fins Bali bersama saya Ivan Jadi di video kali ini kita bakal unboxing lagi 50 ekor cana auranti Tapi di video kali ini ada yang berbeda Kita bakal masukin dalam satu tank 50 ekor itu Dan kita bakal coba sortir yang mana cocok untuk di single tank Dan memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang lainnya Jadi ada seleksinya Kalau kemarin kita langsung masukin ke tank Jadi sekarang kita bakal seleksi terlebih dahulu Dan memasukkan dalam satu tank Tunggu apalagi kita langsung aja buka unboxing ini Buka box yang penuh dengan auranti ini Biar kita bisa masukin ke tank dan akunasi terlebih dahulu Jadi ini cana auranti yang datang ini Gak ada turun waktu cuma satu minggu Dari auranti unboxing yang kemarin Jadi yang kemarin udah langsung habis dalam satu hari Jadi kita terpaksa harus ambil lagi Kita import lagi Setiap minggu ada sih datang Coba kita mau ngambil Karena kemarin permintaan Wow ini dia ikannya Banyak sekali Ini semua auranti 50 ekor auranti Ukuran 10-14 cm Dan sekarang katanya ini ikan Bagus-bagus semua Dan aktif-aktif semua Karena uji lab kemarin Dari biacukai nya Keberangkatannya Ikannya semua dibilang jos dan sehatan Kita bakal hitung coba satu-satu Dan cek gimana ikannya Apakah ada yang mati Ada yang kurang sehat Atau gimana guys ya Oke guys Jadi kita bakal mulai menghitung Ikan-ikan yang ada disini Apakah benar ini 50 ekor Dan berapa yang mati Seperti itu Karena setiap pengiriman Pasti ada yang mati Karena kan ikan ini banyak Dan juga ada tangkapan dari alam Lanjut aja ini yang pertama Ini ukurannya lumayan besar Ini sehat Satu Dua Sehat juga Tiga Empat Wih ini sempurna ya Gak ada cacat Empat Keempat Kelima Ini bagus juga Enam Tidak ada jamur Tujuh Oke Sejauh ini bagus Kelapan Ya mati guys Mati guys Ini ada yang mati ya Sejauh ini ada yang bagus Ternyata ada yang mati juga Oke Ada yang mati Lanjut lagi Itu ada tujuh ekor ya Lanjut ini yang ke delapan Oke ini yang ke delapan Ini yang ke sembilan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Dua belas Ini bagus Tiga belas Oke aman Tertelas Aman Dua belas Dua belas Terima kasih telah menonton 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 Nih Terima kasih telah menonton 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 gondrong atau besar juga biar teman-teman yang pingin orang tinggi jadi lebih enak miliknya apalagi kondisinya udah bagus-bagus cuma kita bakal rilis satu minggu kemudian biar ikan-ikannya ini jadi lebih jos lagi udah makan disini udah bagus Debbie ambilin Thank you kita harus tutup ini karena kalau gak ditutup ikannya bakal loncat-loncat karena dia ikan hipraksis banget ya iya seperti ikan superman kita lanjut oke guys jadi udah waktunya kita lepasin ini karena aklimasi udah 10 menit kita langsung aja lepasin untuk ikan yang pertama di singletang ini karena kita kasihan dia udah lama biar dia cepet masuk ke airnya air bagus oh shiit keluar keluar guys keluar nah gitu lah tuh gak ada yang mau jok langsung gerak-gerak semua bagus sekali kondisinya yuk yang dibuat ini nah itu ini lagi ini bukan ya ini bu putra itu yang terakhir yang terakhir keluar 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 nah itu dia bagus banget kondisinya nah ikan oke oke guys jadi sekian aja video kali ini tentang unboxing dari 50 ekor cana auranti yang udah kita masukin ke tank ombyokan dan tank yang sudah di sekat-sekat jadi dia bisa single tank dan akhirnya kita udah taruh di single tank dan membuat warnanya seperti ini bagus banget kan penasaran treatment bagaimana jangan lupa like komen dan subscribe karena kita bakal buat kontennya nanti tutorial atau tips dan trik untuk merawat dan mentreatment ikan cana auranti dari nol sampai menjadi ikan yang keren jadi sekian aja video kali ini saya Ivan Rinjeniata pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax